Tentu saja kita sangat berharap dengan kehadiran anak-anak muda ini, mereka akan menjadi pengganti atau penerus dari SDM pertanian yang ada di Indonesia. Dan itu sangat penting. Kenapa? Dari tadi bonus demografi, kemudian kita mengarahkan anak-anak mudanya untuk bekerja di setua pertanian, maka pertanian akan menjadi lebih advance, lebih maju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepala Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, dengan Ibu Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP. Halo Ibu, apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak Intan! Selamat pagi Ibu! Terima kasih ya Ibu sudah mengizinkan kami, Terubus, untuk berkunjung ke kantor Ibu untuk membahas petani-petani muda nih Ibu. Oh iya, sebelumnya Ibu, sebelum membahas terlebih dalam mengenai petani muda, seberapa penting sih Ibu petani muda untuk kaitannya dengan agribisnis di Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Intan sudah datang ke kantor kami ya, di kantor BPPSCMP, kemudian juga tentu saja kami semua dalam kondisi yang baik dan kemudian terus bekerja mendorong pertanian di Indonesia dan kemudian juga mendorong kegiatan-kegiatan strategis yang sudah diamanahkan oleh Bapak Menteri Pertanian. Wira usaha muda pertanian ini sangat penting bagi keberlanjutan pertanian di Indonesia. Kita ketahui bahwa saat ini Gen Y dan Gen Z ya, ini sudah 56% total jumlahnya proporsi terhadap penduduk Indonesia. Kemudian saat ini juga kita menghadapi bonus demografi, di mana tentu saja akan banyak kehadiran dari anak-anak muda, pekerja, atau para generasi muda yang tentu saja bisa kita arahkan dan siap untuk bekerja di sektor pertanian. Nah, untuk itu tentu saja kita berharap bahwa untuk mengadres isu regenerasi petani saat ini, di mana kondisi SDM pertanian saat ini kurang menguntungkan, yaitu jumlah SDM pertanian yang sebagian besar memang terkategori usia tua, dan kemudian juga background pendidikannya adalah sebagian besar SD. Tentu saja kita sangat berharap dengan kehadiran anak-anak muda ini, mereka akan menjadi pengganti atau penerus dari SDM pertanian yang ada di Indonesia. Dan itu sangat penting. Kenapa? Dari tadi bonus demografi, kemudian kita mengarahkan anak-anak mudanya untuk bekerja di sektor pertanian, maka pertanian akan menjadi lebih advance, lebih maju. Anak-anak muda ini dekat dengan teknologi. Anak-anak muda ini sangat cepat beradaptasi dengan inovasi-inovasi yang baru. Kemudian mereka juga dengan leluasa bisa melakukan beberapa kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak atau stakeholder yang menguntungkan bagi mereka. Jadi peran mereka sangat penting. Baik. Wah berarti ternyata perannya sangat penting banget ya Bu ya, petani muda ya. Soalnya kan usia produktif di Indonesia 50% ke atas kan diisi sama anak-anak muda ya, sama gen milenial, gen Z, seperti itu ya Bu ya. Nah ini kalau berbicara mengenai petani muda, sebenarnya trennya gimana sih Bu? Apakah meningkat atau malah menurun nih Bu? Oke, jadi kalau yang kita dorong selama ini ya Mbak Intan ya, kami melihat memang ada tren yang positif meningkat ya. Dimana dari hasil survei BPS sendiri, sensus pertanian tahun 2023 yang lalu karena melakukan sensus setiap satu dekade ya, ada tren penurunan atau peningkatan dari 2013-2023 begitu. Untuk usia anak-anak muda di antara 17-23 tahun yang bekerja setor pertanian ini meningkat. Ya, walaupun kita lihat secara umum mungkin masih belum positif ya, tapi untuk tren 17-23 tahun ini meningkat. Nah kemudian kita juga dari kegiatan pertanian memiliki banyak kegiatan tentu saja ya, untuk mendorong mereka dan kemudian juga meningkatkan tren atau memberikan mindset yang positif ya, terhadap pertanian dan kegiatan pertanian yang ada di Indonesia. Jadi secara umum meningkat Mbak Intan. Oke, baik secara umum berarti kategorinya meningkat ya Bu ya, jadi indikator-indikator dan berdasarkan data di BPS tadi ya Bu ya. Oke. Kalau selain dari BPS mungkin Bu, misalnya penilaian selain dari data tadi, ada indikator lain nggak sih Bu yang mengindikasikan bahwa perkembangan tren dari petani muda ini itu memang naik gitu? Ya, jadi kalau dari sisi lain kita melihat ya Mbak Intan bahwa nilai tambah dari sektor agribisnis ini juga meningkat ya, karena kita lihat bahwa anak-anak muda ini memang sangat dominan, kemudian juga mereka melakukan diversifikasi produk, tidak hanya pada sektor primer, tapi kemudian juga sekunder dan tersier, sehingga meningkatkan nilai tambah dari agribisnis. Nah, biasanya memang yang melakukan kegiatan ini anak-anak muda, yang mereka itu sangat enerjik ya, untuk kemudian mencari kolaborasi, mencari kemitraan, stakeholder, melakukan kontrak farming, dan sebagainya. Nah, kemudian dari peningkatan nilai tambah tersebut, maka otomatis kesejahteraan masyarakat juga kita lihat semakin meningkat ya. Kemudian di sisi lain, kita juga melihat bagaimana mereka mengakses pasar, tidak hanya pasar tradisional, tapi juga pasar modern, tidak hanya di dalam negeri atau bahkan juga ekspor, ini juga meningkat trennya positif. Begitu Mbak Intan. Oke, berarti dilihat dari ide-ide kreatif anak muda itu, bagaimana nih cara menaikkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan dia? Seperti itu ya Bu, ya? Wah, berarti selain nilai tambah, kemudian jatuhnya kan nanti didorong untuk ekspor. Nah, selain itu Bu, 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu nanti arah petani muda itu seperti apa sih Bu? Apakah nanti fokusnya itu lebih untuk budidaya di daerah setempat atau bagaimana Bu? Ya, arah atau peran dari petani muda ke depan ya, 5 tahun ke depan, saya sangat optimis akan positif ya. Ini akan mengarah ke dua hal, yang pertama tentu saja akan coba fokus kepada komoditas-komoditas unggulan ya, yang memang ada di agro ekosistemnya, ada di wilayah-wilayah tertentu, kita bisa kembangkan, didorong, untuk kemudian bisa berkelanjutan dan bahkan tidak hanya memenuhi pasar domestik saja, tapi kemudian juga pasar ekspor. Itu yang di satu sisi. Di sisi lain, tentu saja kita sangat berharap bahwa anak-anak muda ini dengan kreativitas mereka, mereka akan bisa mengembangkan produk-produk yang terdiversifikasi. Jadi, konteks bahwa satu komoditas misalnya padi, mereka tidak hanya menghasilkan gabah saja, tapi kemudian juga aneka macam beras dan bahkan produk turunannya, itu nanti harapannya juga bisa dihasilkan untuk kemudian memenuhi pangsa-pasar tertentu dari masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti kompleks banget ya, Bu, ya? Ya. Benar-benar memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut, kemudian pengolahannya pun juga sampai benar-benar hidrisasinya ya, sampai benar-benar itu ya, Bu, ya? Ya. Oke, oke. Oh iya, Bu, budidaya di bidang pertanian kan tergolongnya susah ya, Bu, ya? Masa siapa bilang, Mbak? Terlebih, khususnya saya nih, generasi-generasi yang muda ya. Nah, apa sih, Bu, peran yang diberikan dari kementan itu seperti apa? Mungkin berupa penyuluhan, pelatihan, atau apa, Bu? Oke, baik. Jadi, Mbak Intan, saya ingin meluruskan ya, bahwa pertanyaan saat ini itu mudah bagi anak muda. Ya, mudah, kemudian profesional, dan justru modern. Sehingga kita sangat berharap bahwa anak-anak muda ini memang terus catch up atau keep in touch dengan pertanian ya. Nah, tentu saja kita sebagai pembina dari anak-anak muda ini memberikan beberapa fasilitasi ya. Fasilitasinya berupa yang biasanya memang menjadi tantangan bagi anak-anak muda ini. Jadi, biasanya adalah pertama, permodalan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas. Dan yang ketiga, kolaborasi, dan kemudian juga tadi peningkatan kapasitas terkait dengan teknologi. Nah, kita tentu saja memberikan berbagai fasilitasi, antara lain kita mendorong permodalan ya, kepada anak-anak muda ini. Kita ada beberapa kegiatan untuk bisa meningkatkan skala usaha melalui permodalan dan juga kita bisa linkkan dengan kredit usaha rakyat yang disediakan oleh beberapa lembaga keuangan. Nah, kemudian di samping itu kita juga memberikan pelatihan ya, dan kemudian juga pendidikan fokasi pertanian yang langsung praktek terkait dengan pertanian. Jadi, nggak ada teori-teori lagi, tapi kemudian langsung praktek bagaimana melakukan GAP ya, Good Agriculture Practices, maupun GHP, Good Handling Practices, dan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga memberikan satu lagi fasilitasi untuk akses pemasaran. Karena kan anak-anak muda ini kadang-kadang mereka bisa memproduksi, begitu ya, tapi kemudian mereka lupa bagaimana pasarnya. Nah, padahal pasar itu yang paling penting untuk kemudian bisa memberikan, menyalurkan produknya dan memberikan keuntungan ya bagi anak-anak muda ini kemudian untuk terus bisa berkembang. Nah, kita melakukan beberapa fasilitasi seperti business matching atau business pitching ya, untuk kemudian mereka bisa melakukan kontrak farming dengan off-taker atau beberapa pihak di sektor pemasaran. Kemudian juga tentu saja teknologi ya, dalam konteks tadi link dengan pelatihan dan pendidikan fokasi, kita juga memberikan penguatan teknologi yang ada di sana. Ya, karena saat ini kan sudah tidak dimungkinkan lagi ya, melakukan kegiatan usaha tani dengan konvensional, begitu ya. Jadi, kita harus move, bertransformasi menjadi modern. Seperti penggunaan drone, penggunaan combine harvester, kemudian juga penggunaan artificial intelligence ya. Ini kita ajarkan, kita dorong untuk adik-adik kita, para petani muda ini bisa menggunakannya dalam mengembangkan sektor pertanian. Begitu, Mbak Intan. Luar biasa, ternyata sangat komplit banget ya Bu ya. Wah, ternyata support dari Kementerian Pertanian itu nggak cuma sekedar pelatihan saja ya Bu ya, dari modal, terutama tadi ada beberapa, kayak semisal drone, itu kan juga teknologi yang sangat berkembang pesat dan itu juga kalau dinilaikan kan angkanya cukup besar ya Bu ya. Nah, terkait pengaplikasian seperti itu, perlu itu nggak sih Bu? Misalnya kayak petaninya itu memang harus petani yang berkompeten, yang harus, ibaratnya punya terlatih lah, punya skills. Perlu nggak sih Bu, kayak gitu Bu? Oh ya, tentu, tentu perlu ya. Jadi saat ini kan kita teknologi pertanian sudah berkembang ya. Salah satunya tadi drone, ada juga artificial intelligence lainnya. Kemudian juga ada sekarang bahkan traktor yang bisa berjalan sendiri atau otonomus traktor. Kemudian juga ada alat panen, combine harvester yang juga bisa berjalan sendiri. Nah, anak-anak muda ini sangat dekat dengan teknologi. Anak-anak muda ini mudah untuk mempelajari teknologi dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Sehingga saya sangat yakin dengan belajar sedikit saja, anak-anak muda ini karena memang talentnya di sana, mereka akan bisa mengoperasikan alat-alat pertanian yang canggih dan modern tersebut. Dan tentu saja Mbak Intan, saya punya mimpi besar ya, bahwa ke depan pertanian ini akan menjadi inklusif, profesional, dan modern. Inklusif itu artinya pertanian itu tidak bisa didorong oleh satu pihak saja. Atau misalnya petani saja atau kemudian pertanian saja. Inklusif artinya pertanian ini harus bekerja sama atau kemudian juga berkolaborasi dengan banyak pihak. Misalnya tadi dengan lembaga keuangan ya, terkait dengan aso-aso permodalan misalnya. Nah kemudian pertanian ini juga harus profesional ya. Jadi jiwanya ini harus jiwa wira usaha. Kemudian juga harus menghasilkan produk-produk pertanian yang berkelanjutan. Dan kemudian juga produk-produk pertanian ini memang betul-betul diharapkan atau ada demandnya di masyarakat atau pasar begitu ya. Nah satu lagi modern yang tadi seperti Mbak Intan tanyakan ya, bahwa pertanian juga harus menggunakan alat-alat canggih dan modern. Dan itu sudah banyak kita lakukan ya. Misalnya tadi anak-anak muda yang menggunakan drone ya. Kalau misalnya secara umum memang kita belum banyak melihat ini beredar atau digunakan oleh para petani kita yang ada di lapangan. Tapi di antara anak-anak muda ini itu sudah banyak yang menggunakan drone. Karena drone tidak hanya untuk misalnya melihat bagaimana kondisi pertanaman dari atas ya. Tapi saat ini juga bisa digunakan untuk tabur benih untuk pertanaman, tabur pupuk, kemudian juga obat-obatan atau racun dari pertanaman kita. Misalnya terkena serangan hama dan penyakit tanaman. Serta juga tentu saja drone ini sangat bermanfaat untuk, sangat mudah ya, sangat mudah pengoperasiannya. Tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Cukup belajar sedikit saja anak-anak muda ini akan terus menjadi hobi justru. Ketika bisa berinteraksi dengan pertanian modern dan alat-alat yang serba canggih tersebut. Oke, berarti PR-nya anak muda harus belajar, harus punya skill. Karena di kementan sendiri sebenarnya sudah memfasilitasi ya Bu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu dari saya pribadi, selaku Genzi. Silahkan Mbak Intan. Gimana sih Bu caranya biar bisa terhubung dengan kementan gitu? Misalnya biar kolaborasinya ya, kolaborasinya tuh bisa berjalan dengan baik. Apakah ada program-program khusus yang bisa kami ikuti seperti itu Bu? Terkait petani muda nih. Caranya gampang Mbak Intan. Nanti tinggal rekan-rekan sahabat rubus ya. Ini bisa menghubungi BPPSDMP, Kementerian Pertanian ya. Ada tentu saja di sini nih alamat emailnya atau kemudian juga medsosnya ya. Teleponnya juga nanti bisa dikontak untuk kemudian bisa menyampaikan kira-kira apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Tapi tentu saja saya sangat berharap ya sahabat rubus bahwa dimulai dulu. Jadi dimulai dulu karena untuk memulai pertanian ini semuanya ada di sekitar kita. Jangan takut nggak punya modal karena ada tadi kredit usaha rakyat misalnya. Jangan takut tidak tahu teknologi karena kita punya beberapa modul pelatihan LMS. Jadi bisa dipelajari bahkan tidak harus datang tapi kemudian bisa dipelajari di tempat ya. Ini menghemat waktu, menghemat juga biaya dan tenaga. Learning management system ini juga sangat mudah untuk meningkatkan kapasitas ya. Dan kemudian tentu saja pasar ada di sekitar kita. Dimulai dulu kemudian setelah itu kita akan coba fasilitasi untuk bisa mengembangkan usahanya. Termasuk juga membentuk klaster atau membentuk korporasi petani itu sangat penting. Ketika kegiatan usaha bisnis, pertanian yang dilakukan ini sudah growing atau berkembang. Karena ketika sudah berkembang harus berhubungan dengan pasar modern, berhubungan dengan eksportir misalnya. Tidak bisa lagi individual tapi harus membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Untuk kemudian bisa sampai produk-produknya keluar negeri dan mendapatkan benefit yang lebih optimal. Begitu Mbak Intan. Oke berarti mulai saja dulu. Mulai saja dulu. Oke terima kasih banyak Ibu Ida atas waktunya, atas ilmunya. Jadi kita sudah tercerahkan nih sahabat rubus. Semoga tercerahkan juga seperti itu ya Bu ya harapannya. Oke terima kasih banyak sahabat rubus sudah menyaksikan podcast mengenai petani muda. Saya dengan Ibu Ida. Terima kasih banyak. Dadah. Oke terima kasih banyak. Terima kasih.